Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Masyarakat Lombok memiliki sejumlah tradisi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Satu di antaranya di Lombok Timur, masyarakat menggelar acara adat Rowah 1001 Tebolak Beak. Dalam tradisi ini, warga beriring-iringan membawa dulang ke tempat pemakaman umum atau TPU. Acara Rowah 1001 Tebolak Beak juga menjadi kesempatan bersilaturahminya masyarakat dari tiga desa. Dari desa mana saja dan bagaimana juga acara ini berjalan, Tribuners. Kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Lombok, Anda Rekan Sugandika di sana. Silakan dengan informasi Anda Rekan. Terima kasih, Rekan Beak. Memang dalam menyambut bulan suci Ramadan itu berbagai cara masyarakat yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Timur itu, menggelar berbagai acara. Nah, satu di antaranya itu adalah yang dinamakan sebagai Rowah 1001 Tebolak Beak. Kenapa disebut sebagai Rowah 1001 Tebolak Beak? Ini bisa saya informasikan. Rowah 1001 Tebolak Beak dikatakan sebagai salah satu Rowah yang dimana sesuai dengan namanya. Tebolak, kalau dalam bahasa sasak, dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penutup dulang, penutup sesajen yang berwarna beak, sehingga disebutlah sebagai Tebolak Beak. Untuk angkanya sendiri itu, 1001 bukan mengacu pada jumlah. Tetapi bagaimana dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengikuti tradisi Rowah Tebolak Beak itu sendiri. Perlu saya informasikan juga Tribuners, Rowah 1001 Tebolak Beak ini itu menjadi salah satu ajang tiga desa untuk bersilatur rahmi yang ada di Kecamatan Sakra Timur. Nah, tiga desa ini yang pertama itu adalah desa Belanggar, yang kedua adalah desa Lepak, yang ketiga adalah desa Sakra Selatan. Nah, tiga desa ini kemudian berkumpul dalam satu tempat nih, yakni di pemakaman Batu Ngerang namanya, di mana mereka di sana beriring-iringan membawa dulang ke tempat pemakaman umum, yang kemudian di sana mereka bersama-sama begibung. Kalau dalam bahasa Sasak dinawakan sebagai begibung. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai makan bersama. Selain daripada begibung, Rowah 1001 Tebolak Beak sendiri juga dibarengi dengan berbagai kegiatan islami. Salah satunya ada pengajian yang dibawakan oleh para tokoh agama yang ada di sana, kemudian yang kedua juga ada ziarah makam di sana. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dari para leluhur-leluhur mereka. Kenapa kemudian tempat pemakaman umum Ngerang yang menjadi tempat diadakannya acara? Karena tempat pemakaman umum merupakan tempat satu-satunya sentra pemakaman umum yang ada di tiga desa tersebut. Nah, acara tersebut juga berlangsung meriah menurut Pantauan Tribun.com. Acara yang berlangsung dari pukul 14.00 di Indonesia bagian tengah itu juga diikuti oleh Bupati Lombok Timur, yaitu Haji Muhammad Sukiman Azmi yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Iswan Rahmadi. Dan kemudian juga hadir sulung Tuan Guru Bajang, Zainul Majid. Yakni Muhammad Rifqi Parabi yang juga mengisi ceramah di acara tersebut. Acara tersebut berlangsung pada minggu. Pada Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 lah kali. Ya, begitu dia laporan singkat saya. Baik, terima kasih Rekan Sugandika untuk informasi Anda. Selamat kembali beraktifitas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.